Orang yang rendah hati ini, orang yang semakin dihargai, semakin dihormati. Kalau kita semakin sombong, orang semakin menilai kita receh gitu ya. Sotihontu, nama budaya. Perkenalkan saya Nona. Saya seorang ibu rumah tangga dengan dua orang putra. Dua orang putra saya sekarang berada di luar negeri. Jadi saya menyempatkan diri saya untuk membuat kegiatan yang bermanfaat mengisi waktu luang saya. Kalau buat saya berbadi begitu sulit ya. Sulitnya kenapa? Saya selalu dipuji oleh suami saya yang mencintai saya. Saya selalu dipuji oleh anak-anak saya. Saya selalu dipuji oleh teman-teman saya. Itu membuat saya jadi sombong. Saya juga selalu dipuji oleh mami saya dari kecil sampai saya seumur ini. Beliau selalu memuji saya. Beliau selalu berkata yang positif tentang saya. Yang jelek-jeleknya beliau gak pernah ngomong. Padahal mungkin banyak jeleknya ya. Nah itu kerendahan hati itu menurut saya sangat penting sekali kita miliki di dalam kehidupan kita ini. Kerendahan hati ini harus terus kita rawat karena biasanya up and down. Kalau misalnya pagi ini kita merasa harus rendah hati sama saat tamu di komplek rumah kita misalnya ya. Mereka membukakan pintu untuk kita. Selamat pagi pak. Dan kerendahan hati kita menyapa mereka ya. Terus sampai di mana? Di jalanan atau di kantor. Kita terus menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati ini adalah orang yang paling mulia. Orang yang rendah hati ini orang yang semakin dihargai, semakin dihormati. Kalau kita semakin sombong, orang semakin menilai kita receh gitu ya. Sombong amat ya orang gitu kan. Di atas langit kan ada langit ya enggak. Di yang kaya ada yang lebih kaya ya enggak. Kita cantik ada yang lebih cantik ya kan. Nah jadi dengan kerendahan hati ini kita menjadi orang yang lebih mulia, lebih dihormati, lebih dikagumi, lebih disayangi. Saya ingin mengajak teman-teman Buddhis untuk menjadi umat Buddhis yang rendah hati. Seperti contohnya kita kalau sedang di wihara bertemu dengan orang tua, remaja, anak kecil. Berikanlah senyum kita. Karena senyum itu juga merupakan pancaran jiwa kita yang mempunyai simpan rendah hati. Kalau kita angkuh, kita pasti kan berpikirnya, ah siapa dia? Ah ngapain saya harus senyum sama dia gitu kan. Toh juga enggak ada untungnya gitu kan. Tapi karena kita mempunyai kerendahan hati ya. Jadi kita menyapa apalagi orang yang lebih tua. Halo Tante, selamat siang Tante, silahkan Tante. Saya merasa kerendahan hati ini di wihara-wihara yang saya datang itu jarang saya temui ya. Dimanapun saya pergi, jarang ya saya temui. Karena sekarang orang kebanyakan hidupnya kosmopolitan, independen. Mereka merasa, gue enggak perlu elu gitu loh. Jadi gue juga enggak perlu kasih senyum sama elu gitu. Say hello sama elu gitu. Kalau enggak penting yaudah gitu. Saya dengar kalau misalnya di luar negeri kita tanya alamat, orang pasti jawabnya mereka enggak tahu gitu. Tapi syukurnya kalau kita pergi, dimanapun kita bertanya, Pak, alamat ini di mana? Mereka akan dengan semangat kasih tahu ya. Belok kiri, belok kanan, lampu merah, putar balik gitu ya. Nah hal-hal yang seperti itu harus kita pertahankan. Sebagai kita umat buddhist ya terutama ya. Nah jadi kalau misalnya kita selalu rendah hati, dimanapun kita menjadi orang yang mulia. Sekian sharing dhamma dari saya. Semoga bermanfaat. Maafkan kalau saya ada salah-salah kata. Soti hontu. Namo Buddhaya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.